Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimana saja Anda berada Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Berita TVMU edisi Rabu 17 Februari 2016 Hadir dengan ragam informasi cerdas dan mencerahkan diantaranya Pemerintah membuka sejumlah sektor usaha Untuk kepemilikan asing mencapai 100% Revisi Undang-Undang KPK hanya akan melemahkan KPK Dalam menjalankan dan menindak para pelaku korupsi LGBT merupakan bentuk penyimpangan tidak ilmiah Bersama saya Ella Novitasari Inilah berita TVMU selengkapnya Pemerintah membuka sejumlah sektor usaha Untuk kepemilikan asing mencapai 100% Selain itu pemerintah juga mengizinkan investor asing Bekerjasama dengan pengusaha lokal Yang selama ini menguasai sektor usaha tertentu Pemerintah membuka lebar-lebar 35 sektor usaha Untuk kepemilikan asing sepenuhnya Salah satu sektor yang paling terbuka lebar Untuk asing adalah para wisata Alasannya industri para wisata Merupakan sektor ekonomi yang mampu Menghasilkan devisa yang cukup besar Meski begitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmi Nasution Meminta pengusaha Indonesia tak takut kehabisan kesempatan berinvestasi Kesempatan investasi untuk mengusaha Indonesia di sektor para wisata masih terbuka Sebut saja diantaranya bisnis perhotelan, resort hingga restoran Selain para wisata, bidang lain yang juga terbuka bagi asing meliputi industri kram rubber, cold storage, restoran, bar, cafe, usaha rekreasi, seni, hiburan dan gelanggang olahraga serta industri perfilman Semua tertuang dalam revisi daftar negatif investasi Atau DNI sebagai bagian kebijakan paket ekonomi JILID 10 Selain itu, revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing Dengan besaran saham tertentu dari yang sebelumnya penanaman modal dalam negeri 100% Bidang usaha ini antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan sebesar 67% Angkutan orang dengan moda darat sebanyak 49% Industri perfilman termasuk peredaran film 100% Serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi sebesar 49% Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Pengusaha bioskop domestik mengeluhkan kebijakan pemerintah mencabut bioskop dalam daftar investasi negatif Kebijakan ini mengancam pengusaha bioskop terutama di daerah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI Joni Safruddin merasa kecolongan Pasalnya para pengusaha bioskop lokal diabaikan pemerintah pada pembahasan pencabutan daftar negatif investasi atau DNI untuk usaha bioskop Menurut Joni, dalam 5 tahun ke depan, ketatnya persaingan bioskop akan membunuh perfilman nasional karena akan sulit bersaing Karena itu sudah semestinya pemerintah turut mengundang GPBSI dalam pembahasan rencana pencabutan DNI bioskop Sayangnya lanjut Joni, setelah 2 tahun pembahasan di pemerintah berjalan dan aturan sudah matang Hasilnya baru dikomunikasikan ke asosiasi Sehingga ujar Joni pihaknya cuma bisa pasrah, tidak bisa melakukan apapun Joni menambahkan, pencabutan DNI untuk usaha produksi dan peredaran film perlu diskusi dan kajian yang mendalam Kajian ini selain menyertakan asosiasi pengusaha bioskop juga harus menyertakan budayawan Dan bahkan ahli ekonomi untuk mengetahui dampak untung rugi dibukanya bisnis bioskop 100% ke asing Joni sebelumnya mengatakan, usaha bioskop di daerah bisa hancur akibat masuknya bioskop asing dalam 5 tahun mendatang Kalau di kota besar, sekitar 80% jaringan bioskop dikuasai jaringan Cinemax, Blitz, Megaplex, dan Cinema 21 Pemain asing baru kebagian porsi 20% saja Tim TV Mo memberitakan dari Jakarta Pemerintah Indonesia berencana membeli 8 pesawat tempur Sukhoi milik Rusia Rencana pembelian alus sista ini telah mendapat dukungan dari Komisi 1 DPR RI Yang menilai pembelian pesawat tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara Melainkan dari pinjaman luar negeri atau state credit Berikut selengkapnya Ketua Komisi 1 DPR bidang pertahanan Mahfud Siddiq Mendukung rencana pembelian 8 pesawat tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia Yang akan menggantikan skuadron F-5 Tiger TNI Angkatan Udara yang telah uzur Penanda tanganan kontrak pembelian pesawat tersebut Akan dilaksanakan pada Maret nanti oleh Menteri Pertahanan Riamizat Ria Kudu Mahfud menilai pembelian 8 pesawat Sukhoi SU-35 Dengan cara state credit akan lebih baik tanpa harus menggunakan anggaran pendapatan belanja negara Rusia sebelumnya pernah memberikan fasilitas kredit pada Indonesia Pada pengadaan alat utama sistem senjata Indonesia Guna memenuhi target kekuatan pokok minimum TNI pada periode 2010 hingga 2014 Oleh karena itu, politikus partai keadilan sejahtera menilai pembelian melalui state credit Akan lebih menguntungkan bagi Indonesia Dikarenakan suku bunga yang jauh lebih rendah dan tengget waktu pengembalian pinjamannya yang cukup lama Harga 1 unit Sukhoi SU-35 diperkirakan seharga 65 juta dolar Amerika Atau sekitar 951 miliar rupiah Nantinya armada Sukhoi ini akan menggantikan skuadron F-5 Tiger TNI AU yang sudah cukup tua Tim TVMU memberitakan Maraknya penyalahgunaan kekayaan alam berupa minerba yang terjadi hampir di semua daerah di Indonesia Menjadi perhatian khusus pihak KPK Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumpulkan seluruh gubernur se-Indonesia Beserta Menteri ESDM dan Mendagri untuk membahas kekayaan alam tersebut Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin pagi Bahwa KPK mengumpulkan seluruh gubernur se-Indonesia Pertemuan tersebut guna untuk membahas terkait soal permasalahan mineral dan batu bara atau minerba yang terjadi di daerah Selain gubernur, hadir dalam pertemuan tersebut Mendagri Cahyokumolo dan Menteri ESDM Sudirman Said Menurut Ketua KPK Agus Raharjo bahwa keprihatinan persoalan di daerah mengenai aturan minerba Seringkali menjadi polemik tersendiri Oleh karenanya KPK memberikan pemahaman terkait terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor tersebut Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said dan Mendagri Cahyokumolo Mengatakan hal yang sama bahwa persoalan minerba di daerah Sering terjadi tumpang tindih tentang perizinan minerba yang banyak terjadi hampir di seluruh daerah Tensi di luar Jawa itu lebih kurang 3 ribuan tumpang tindih perizinan Baik izin pertambangan, izin pertemuan, izin ke hutan rata-rata Nah ini diminta untuk segera dipercepat Tapi kami kan menyangkut masalah hukum Ada yang sudah masuk di pengadilan Ada yang sedang dalam proses tugatan dan sebagi-sebagi Karena itu kita dorong supaya tujuannya bagaimana setelah ini semua ditetipkan Sehingga muncul atau terbangun satu struktur industri yang lebih sehat Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang 32 gubernur Beserta Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri ESDM Sudirman Said Para gubernur dan menteri tersebut dikumpulkan Dalam rangka lanjutan koordinasi supervisi pembahasan pencegahan korupsi di sektor mineral dan batubara Hingga akhir 2015 setidaknya ada 700 izin tambang yang tidak dilanjutkan Pertemuan itu untuk menakar kepatuhan provinsi menertibkan izin pertambangan bermasalah Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut Dedy Musoni memberitakan dari Jakarta Pemirsa adanya rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dinilai sebagai upaya pelemahan KPK Revisi ini juga dinilai syarat dengan kepentingan Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Dompet Duafa Menilai revisi Undang-Undang KPK hanya akan melemahkan KPK Dalam menjalankan dan menindak para pelaku korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tanah air Harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa Korupsi di Indonesia kini telah merambah ke pengelolaan sumber daya alam Dengan semakin banyaknya para pemburu rente komoditas berbasis sumber daya alam Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bersama Dompet Duafa dan aliansi lain yang peduliakan masa depan KPK Menggelar jumpa pers dengan tema pelemahan KPK sama dengan penghancuran sumber daya alam Yang digelar di Aula K.I. H. Ahmad Dahlan, Gedung Da'wah Muhammadiyah, Jakarta Direktur Madrasah Anti Korupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Putra Batubara menilai Sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, KPK telah berperan penting dalam meneliti adanya korupsi dalam sumber daya alam di Indonesia Mulai dari perizinan hingga analisis dampak lingkungan KPK sejak tahun 2010 sudah melakukan banyak penelitian soal korupsi yang ada di sumber daya alam di Indonesia Tentang perizinan, analisis dampak lingkungan, dan banyak hal yang sudah dilakukan Dalam konteks korupsi sumber daya alam, beberapa kali KPK sudah menyampaikan banyak tersangka Dan mulai 2016 ini KPK sudah banyak melakukan supervisi ke lembaga-lembaga negara Baik kementerian, lembaga yang berurusan dengan sumber daya alam Kementerian lingkungan hidup, kehutanan, kemudian lembaga-lembaga yang berhubungan itulah Oleh karenanya, peran pemerintah dalam memerangi korupsi patut untuk dipertanyakan Sejak pergantian pemerintah, upaya pelemahan KPK semakin sangat tidak jelas Rizwan M. Din Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta Buku Deradikalisasi memberikan sumbangan pemikiran penanggulangan radikalisme dan gerakan teroris Khususnya di Indonesia Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi Masih bersama kami dalam Berita TV LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender Akhir-akhir ini menjadi perbincangan di tengah halayak Beberapa pihak juga menolak keras atas perkembangnya LGBT di masyarakat Terkait LGBT, Agus Purwanto selaku pendiri Trends Science Muhammadiyah Berpandangan kaum LGBT merupakan suatu bentuk penyimpangan yang tidak ilmiah LGBT jelas merusak moral generasi Bahkan bertentangan dengan fitrah manusia yang terlahir dengan kodratnya masing-masing Meskipun berdasarkan landasan HAM setiap orang berhak berekspresi LGBT itu kan Sesuatu bentuk penyimpangan ya Sesuatu bentuk yang tidak Alamiah Itu penyimpangan Jadi sebenarnya begitu Fitrahnya Hukum alamnya Ya laki-laki Dengan perempuan Dan karena itu Ya Al-Quran juga sudah mengulang-ulang Penciptaan laki dan perempuan Jadi kalau ada hal yang seperti itu Ya itu Sederhana saja sebenarnya adalah bentuk penyimpangan Kemudian Kalau kemudian kita berbicara Apa Itu suatu masalah dan kemudian mengatasi Ya bisa dengan pendekatan ilmiah Bisa dengan pendekatan Katakanlah keagamaan dalam menifiki Selain itu Untuk meminimalisir terjadinya LGBT Masyarakat dapat melakukan dengan pendekatan ilmiah Serta agama dan pendekatan ilmu-ilmu viki Atika, Riano, dan Asrul Sabtono Memberitakan dari Yogyakarta Ikatan alumni Lemhanas Menyelenggarakan peluncuran dan diskusi Buku Deradikalisasi Karya AS Hikam Buku ini berisi mengenai Bagaimana masyarakat sipil Membendung radikalisme Buku Deradikalisasi ini memberikan sumbangan pemikiran Penanggulangan radikalisme dan gerakan teroris Khususnya di Indonesia Penulis memfokuskan pada peran aktif masyarakat sipil Indonesia Sebagai kekuatan penting pada proses deradikalisasi Pandangan ideologi dan gerakan radikal menjadi ancaman terpenting Bukanlah berlebihan Mengingat rentetan aksi terorisme pada tataran internasional Regional dan nasional tetap menunjukkan tren mengkhawatirkan Di Indonesia Ideologi radikal yang nyata bertentangan dengan Pancasila Justru mengalami perkembangan dan penerimaan dari kelompok warga negara Indonesia Ideologi-ideologi dan gerakan radikal ini jelas mampu menggerakkan aktor-aktor dari warga sipil Menjadi pelaku teror Sehingga dengan adanya buku ini Diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif dan solusi yang efektif Menghadapi ancaman gerakan radikalisme dan terorisme Dalam buku ini dijelaskan bagaimana upaya-upaya pihak pemerintah dan sektor masyarakat sipil Indonesia Untuk menghentikan, mendiadakan dan tidak menetralisasi radikalisme Riskinur ilmi M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta DPD IMM Yogyakarta Menggelar seminar pendidikan nasional yang bertajuk Al-Quran merupakan sumber sains Inspirasi pembentukan dan pengembangan ilmu pengetahuan harus berasas pada Al-Quran Universitas Ahmad Dalan bekerjasama dengan DPD IMM Yogyakarta Menggelar seminar pendidikan nasional dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai sumber sains Tujuan seminar nasional agar secara ideologis dapat menghadapi gagasan-gagasan sekularisme Dalam ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial Auditorium Kampus I Universitas Ahmad Dalan menjadi tempat seminar nasional sains Dengan menghadirkan Agus Perwanto dari ITS Surabaya Ideologis tujuannya adalah untuk dalam tanda kutip itu untuk menghadapi atau mengganyang gagasan-gagasan sekularisme Dalam ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial kita Jadi ada banyak sekali gagasan-gagasan sekularisme itu yang apa itu mendarah daging, merayap, menyusup kayak gitu Dengan sangat sempurna dan banyak diantara kita yang tidak sadar Nah harapannya seminar ini bisa menyadarkan kita semuanya Untuk menyadari bahwa banyak sekali gagasan-gagasan sekularisme itu yang sudah mendarah daging Dan barangkali kita justru menjadi agennya Atika, Riano dan Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta Pemirsa setelah jeda berikut ini kami akan kembali dengan berita yang lebih menarik Tetaplah bersama kami di Berita TV Terima kasih masih setia bersama kami di Berita TV Jambore Hizbul Waton Organisasi Ortom Kepanduan Muhammadiyah Berlangsung di Kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padang Sidempuan Jambore keempat ini diikuti 8 kuartir daerah se-Sumatra Utara Kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau UMTS di Kota Padang Sidempuan Menjadi arena Jambore keempat Hizbul Waton wilayah Sumatra Utara Walaupun hujan turun sejak malam harinya Tidak menyurutkan semangat para peserta Jambore HW untuk melakukan berbagai aktivitas Hadir pada Jambore keempat wilayah Sumatra Utara Ketua Umum Kuartir Pusat Hizbul Waton Uun Harun Samsudin Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara Ahmad Osen Huta Galong dan Mario Kasduri Dan Rektor UMTS Tapanuli Selatan Muksana Pasar Ibu Menandai Jambore keempat HW itu dikukuhkan kehadiran Hizbul Waton di Likwan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Dengan memberikan surat keputusan dan penyempatan simbol-simbol Diharapkan dengan kehadiran Hizbul Waton di kampus UMTS dapat mendorong pengembangan ahlakul karimah di kalangan mahasiswa UMTS Jambore yang berlangsung selama 3 hari itu mengambil areal praktik pertanian UMTS sebagai arena perkemahan Seiful Hadi dan Amir Musadat Lubis TVMU memberitakan dari Padang Sedempuan Sumatra Utara Pemirsa Ketua Kuartir Pusat Hizbul Waton Uun Harun Samsudin Meminta kepada semua warga Hizbul Waton untuk meneladani semangat Juang Jenderal Sudirman Berikut liputannya Ketua Kuartir Pusat Hizbul Waton Uun Harun Samsudin Meminta kepada semua warga Hizbul Waton untuk meneladani semangat Juang Jenderal Sudirman Penegasan ini disampaikan pada pembukaan Jambore keempat HW Sumatra Utara Yang berlangsung di kampus UMTS Tapanuli Selatan Semangat Juang Jenderal Sudirman dibuktikannya saat pemerintah Republik Indonesia menyerah kepada Belanda Sedangkan Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI saat itu Memaksa Presiden untuk terus berjuang dengan bergerilya Padahal saat itu Sudirman sedang dalam keadaan sakit Uun Harun Samsudin menegaskan betapa kuatnya semangat Juang Sudirman Sebagai kandar Pandu Muhammadiyah Sepatas nyala semangat itu menggelora di jiwa para anggota Hizbul Waton Sampai dengan tahun 1961 itu eksis Di antara sekian puluh beradaan pangguan di Indonesia Saya ambil satu contoh Yaitu Panglima Usar Jenderal Sudirman Sopak TNI itu orang yang setia dan tegur hati Setelah pemerintah Indonesia bertekan untuk bergerilya Apabila Jogja diserang Kenyataannya pemerintah tidak perlu menyerap kepada Belanda Maka Pak TNI datang ke istana Dan menyampaikan kepada Presiden Kalau Bapak tidak jadi memimpin bergerilya Saya tidak akan memimpin bergerilya Bapak Presiden Segara Jenderal Sudirman dan sakit Jawaban Pak Jenderal Sudirman sakit Panglima TNI 3 Jambore Hizbul Waton keempat wilayah Sumatera Utara Diikuti delapan kuartir cabang Hizbul Waton Dan berlangsung selama tiga hari Pembukaan Jambore ditandai dengan berlangsungnya Devile dan Pawet Aruf Selain oleh peserta Jambore Juga diikuti oleh beberapa drum band dari perguruan Muhammadiyah Di kota Padang Sidempuan Seful Hadi dan Amir Musadad Lobis TVMU memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara Lembaga Penanggulangan Bencana atau LPB Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Bekerjasama dengan Fakultas Kedekteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Menyantuni korban bencana banjir di kota Binjai Tingginya intensitas hujan di berbagai daerah di Sumatera Utara dan Aceh Menyebabkan terjadinya banjir di banyak lokasi Salah satunya adalah banjir yang menghantam infrastruktur dan pemukiman penduduk Di antara ratusan korban dan pengungsi banjir kota Binjai Adalah anggota persyarikatan Muhammadiyah Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Sumatera Utara Bekerjasama dengan FK Umsu Hadir di kota Binjai dengan memberikan santunan dalam bentuk Pemberian obat dan sembangkok pada korban Dari laporan tim LPB PWM Sumatera Utara Sedikitnya ada 50 kepala keluarga yang rumahnya rusak karena banjir tersebut Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua LPB PWM Sumatera Utara Eris Suhaimi dan Hidayat Didampingi tim dari Fakultas Kedekteran Umsu, Rus Hakim dan Hendra Seiful Hadi dan Farhan TVMU memberitakan dari kota Binjai Sumatera Utara Pemirsa selanjutnya kami hadirkan berita internasional Yang kami rangkum dalam kilas internasional Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini Terus saksikan berita TVMU setiap harinya Saya Ella Novita Saribu serta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Bantuan kemanusiaan tiba di dekat wilayah Yarmuk, Damaskus Setelah 9 bulan tak kunjung tiba Badan bantuan PBB akhir pekan lalu mengeluarkan pernyataan Bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat mencapai penampungan di dalam Yarmuk Dan hanya dapat menolong 900 kepala keluarga di dekat wilayah tersebut Begitu banyak rakyat suriah di penampungan Yarmuk Membutuhkan pertolongan secepatnya Sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki kekuatan Untuk menggerakkan tangannya walaupun terdapat makanan di depannya Rencana pengalihan gereja mati menjadi masjid di salah satu kawasan Chicago Menuai kontroversi Warga-warga di daerah tersebut menentang proposal rencana pengambil alihan gereja mati Yang dikeluarkan oleh Muslim American Society Masyarakat Muslim Chicago membutuhkan masjid baru Karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk muslim di berbagai daerah Chicago Dan wilayah sekitarnya Dua orang pemuda Kashmir tewas ditembak mati oleh tentara India Ketika sedang berdemonstrasi di wilayah Pulauama Selain itu terdapat tujuh orang pemuda lain yang terluka Namun salah seorang polisi Pulauama mengabarkan Bahwa tragedi tersebut tidak diperkenankan menembus media Di hari yang sama terjadi pula baku tembak antar tentara India Dengan revolusioner Jamu dan Kashmir Jurnalis TV Al-Majid yang ditahan Israel karena dianggap membahayakan kaum tersebut Hari ini memasuki hari ke-84-nya tanpa makanan Muhammad Al-Qiq tidak berkenan makan dengan sengaja Walaupun hukuman yang dijatuhkan kepadanya di dalam tahanan telah usai Dirinya akan terus berlaku demikian Hingga dilepaskan tanpa syarat Dari penahanannya yang tidak memiliki alasan yang jelas tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!